Halo semua, karena banyak yang request gimana cara aku belajar dan kebetulan aku masih nyimpen beberapa catatan ku waktu SMA dan SMP jadi aku bakal nunjukkan ke kalian catatan ku waktu sekolah dulu untuk cara belajar sebenernya udah aku bikinin videonya yang ini, nanti bisa kalian cek ya bagi kalian yang nanya nilai raport aku untuk dokter SNMPTN itu udah aku bahas di video aku sebelumnya untuk nilai UN ini, tapi sebenernya nilai UN ini gak ngaruh sama sekali di SNMPTN jadi waktu itu aku gak seberapa fokus untuk belajar UN sebelumnya aku meminta maaf kalau misal nanti ada beberapa catatan yang udah pada berantakan dan lepas-lepas gitu halamannya karena ini udah lama banget dan di video ini aku bakal bahas belajaran MIPA aja ya oke langsung aja kita mulai dari yang paling tebel dulu, fisika ini merupakan salah satu buku SMP yang masih aku simpan sampai sekarang karena sayang aja kalau dibuang buku ini itu isinya rangkuman rumus-rumus fisika SMP yang udah aku bagi-bagi berbab rangkuman ini aku bikin waktu bersiapan UN SMP karena sebenernya disuruh guruku sih tapi ternyata berguna banget karena waktu SMP aku gak bibel sama sekali dan gak beli buku rangkuman jadi yaudah sekalian aja aku buat rangkuman sambil belajar juga nanti kalau misalnya ngerjain soal tinggal buka buku rumus ini aku juga heran kenapa ini bikinnya niat banget mungkin aku lagi ada waktu kosong dan pengen berkreasi oh iya untuk bikin tempelan-tempelan ini aku pakai kertas stiker dan mini punch yang bentuknya lucu-lucu gini terus kalau untuk nulis rumusnya pakai sticky note kecil catatan aku waktu kelas 10 udah aku bagi perbab biar gampang carinya tapi antara catatan kelas sama latihan soal itu masih aku jadikan satu buku jadinya agak berantakan dan kurang terorganisir mulai kelas 11 sampai 12 aku udah pisahin antara buku catatan dan buku khusus untuk latihan soal buku latihan soalku tebel banget ini ada 7 buku kita mulai dari buku catatan dulu ya buku catatan sebenernya simple aja isinya cuman rumus-rumus dan konsep yang penting untuk fisika aku usahain bikin catatan sebaik mungkin karena bagiku fisika itu agak rumit dan aku gak terlalu suka fisika jadi dengan adanya catatan yang lebih rapi dan menarik aku jadi lebih semangat belajar untuk buku latihan itu aku bagi dua kayak gini biar muat banyak setiap ngerjain soal di akhir bab aku selalu tulis jawaban singkatnya di sticky note kayak gini biar gampang kalo misal mau nyocokin jawaban sama temen atau guru setiap ngerjain soal fisika aku selalu jabarin apa yang ditanya diketahui dan jawabanku kalo misal ada soal cerita yang panjang banget dan gak ada gambarnya aku biasanya bikin gambar sendiri karena itu sangat mempermudah aku untuk mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanya nah terus untuk soal yang tipe 123 gini terus disuruh cari pernyataan yang benar nah itu aku analisi setiap poin pernyataan misal yang ini nomor 1 dan 3 kenapa kok salah dan usahain cari tau apa yang benar kalo soal urayan kayak gini tulis singkat aja terus poin-poin yang penting di highlight aku juga selalu highlight kosa kata yang baru bagi aku misal ini adiabatik terus juga rumpus-rumpus baru dan catatan-catatan yang penting juga aku highlight supaya memudahkan aku review soal sebelum ujian kalo misal ada soal yang istimewa, soal yang gak bisa aku kerjain atau butuh pemahaman lebih aku selalu kasih tanda ceru kayak gini kalo waktu ngerjain soal, ada soal yang gak bisa aku kerjain aku kasih marker kayak gini untuk aku tanyain di bimbel kalo misalnya dikasih lembar-lembar soal, biasanya aku jawab di belakang pake kartu seminar kayak gini tapi jarang sih guruku ngasih soal lembaran gini kalo kalian mau lebih terorganisir kalian bisa pake map untuk biologi, pada dasarnya sama aja catatan ini masih aku simpen karena aku suka banget sama bagian bagian sel hewan dan sel tumbuhan ini ini tugas dari guruku dan aku ngambil gambarnya dari Campbell untuk yang lain-lain, sebenernya sama aja catatan biologi ini aku buat dari rangkuman paket biologi air langga sama materi di kelas terus di tiap akhir bab ada tempelan soal latihan ini buku aku kalah 10 ini masih kepanjangan sih harusnya masih bisa lebih ringkas lagi untuk buku paket biasanya aku coret-coret gini kalo misal ada tambahan dari Kuro atau kadang aku tambahin sticky note catatan kimia ku biasa aja aku nyatet dari apa yang diterangin guru terus setiap akhir topik selalu ada soal latihan karena menurutku kalo fisika, kimia, dan matematika itu yang penting latihan soal sebenernya ku ada binder isinya khusus rangkuman teorin dan rumus kimia yang aku bikin sebelum OSN tapi gak tau sekarang ada dimana ini buku latihan soal aku waktu kelas 10 sama kayak fisika aku bagi per uji kompetensi gitu catatan matematika ku isinya simpel banget cuma rumus-rumus sama contoh soal selebihnya banyak latihan soal yang dikasih guruku dulu tiap selesai pelajaran matematika selalu dapat oleh-oleh fotokopian soal dari matlab untuk latihan soal di rumah tapi aku seneng banget kalo dapat soal latihan matematika sekian video dari aku semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih